Dalam nama Tuhan Yesus, berbagi firman Tuhan untuk saling menasehati. Dan kita mau sama-sama belajar agar dalam kehidupan kita tambah hari tambah berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sudah-sudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita bercerita mengenai Musa, maka kita akan tidak ada habis-habisnya kita ceritakan. Begitu luar biasa perjalanan kehidupan Musa. Dipakai oleh Allah dengan begitu heran. Dipakai Allah dengan begitu perkasa. Dan melalui Musa, banyak umat manusia terberkati. Terutama di kalangan orang Yahudi yang sampai hari ini pun masih menggunakan aturan atau taurat yang ditulis oleh Musa. Sebenarnya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca kehidupan Musa yang tercatat dalam beberapa kitab yang dia tulis sendiri, maka kita akan tahu bagaimana kehidupan dia, pekerjaan dia dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Sangat heran, bahkan di mujijat demi mujijat terjadi dalam kehidupannya. Mujijat demi mujijat disaksikan nyata dalam kehidupan mereka. Juga di dalam kehidupannya, kita juga bisa melihat bagaimana keadilan Allah. Kasih Allah kepada seluruh umat, terutama umat Israel pada saat itu, demikian luar biasa. Dan memang akhirnya Musa pun mengakhiri pertandingannya dengan luar biasa. Dia meninggal di usia yang 120 tahun dengan kondisi yang masih sehat, masih kuat, dan matanya belum buram. Saudara-saudari, kalau kita bicara mengenai Musa memang sangat luar biasa. Terutama dalam bagaimana dia membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, sampai menuju ke tanah perjanjian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mungkin tidak melihat bagaimana pekerjaan Musa di dalam kehidupan atau di dalam pelayanannya di bagaimana dia dipakai oleh Allah. Saya ingin mengajak saudara-saudari untuk melihat satu hal lagi dalam sisi kehidupan Musa, yaitu kehidupan pribadinya. Kehidupan keluarganya. Terutama dalam hal ini saya ingin menyoroti mengenai kehidupan atau hubungannya dengan sang mertua. Saudara-saudari hingga hari ini, sehingga hari ini saya memberikan judul untuk firman kita adalah Yitro mengunjungi Musa. Saudara-saudari kisah ini tercatat dalam kitab Keluaran Pasal yang ke-18. Di situ menceritai bagaimana Yitro mengunjungi Musa. Saudara-saudari, Alkisah Musa sudah melewati Laut Merah. Dia sudah menyengalahkan pasukan Firaun. Dan dia sudah kemudian menyeberang. Sampai keseberang. Saudara-saudari, kisah dari Musa ini menjadi sebuah pisah yang besar. Karena bagaimana dia menunggang balikan bangsa Mesir dengan sepuluh tulahnya. Dan juga kemudian dia berhasil lolos dari kepungan pasukan Firaun. Bahkan menang dari pasukan Firaun dengan peristiwa yang mujijat yang sangat luar biasa. Yaitu menyeberangi laut, membelah laut dan menyeberangi Laut Merah. Saudara-saudari, kisah ini pun tersiar sampai ke telinga dari mertua Musa yang ada di Midian yang bernama Yitro. Saudara-saudari, dan ketika Musa berkemah di dekat kaki Gunung Ala, yaitu di Sinai. Maka Yitro merasa bahwa sudah waktunya dia mengunjungi Musa. Sehingga kemudian dia bersama anak-anaknya melakukan kunjungan kepada Musa. Saudara-saudari, kita lihat bagaimana hubungan antara Yitro, sang mertua, dengan sang mantu yang bernama Musa. Kita buka kitab keluaran pasal yang ke-18, kita akan baca ayat 1, ayat 2, ayat 5, sampai ayat yang ke-8. Kitab keluaran pasal yang ke-18, ayat 1, ayat 2, ayat 5, sampai ayat yang ke-8. Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan ala kepada Musa dan kepada Israel umatnya. Yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-5. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa, sampai kepadanya di Padanggurun, tempat ia berkemah dekat Gunung Allah, disuruhnya lah mengatakan kepada Musa, Aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya, Segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun, dan kepada orang Mesir. Karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara-saudari, ini menceritakan secuplik dari kehidupan atau hubungan dari Musa dengan mertuanya Yitro. Dan saya berharap walaupun hanya sebuah cuplikan kisah, tapi ini bisa menggambarkan bagaimana hubungan antara Yitro dan Musa. Saudara-saudari, ternyata kalau kita baca dari beberapa ayat yang tadi, hubungan antara sang mertua dan sang mantu ini demikian mesra. Demikian luar biasa. Sangat baik. Padahal kalau yang sudah berkeluarga dan yang sudah mempunyai mertua atau mantu, kita akan tahu bahwa hubungan seorang mertua dan mantu itu tidak sesederhana yang kita jalan, yang seperti dituliskan. Hubungan itu demikian kompleks. karena apa? Karena memang dua orang ini, atau dua mertua dan mantu ini, pada dasarnya adalah mereka yang dipertemukan karena adanya pernikahan. dan mereka kemudian bertemu dan menjadi suatu ikatan, yaitu mertua dan mantu. Dan memang hubungan ini tidak mudah untuk dijalani. Apalagi sama seperti yang Musa dan Yitro lakukan. Hubungan yang memang demikian mesra. Yitro datang, Musa menyongsong. Musa bersujud dan dia kemudian mencium. Dan saya bayangkan, kemudian digandenglah sang mertua, masuk ke dalam kema, dan kemudian mereka berbincang-bincang, bertukar pikiran, selayaknya dua orang sahabat karik yang sudah lama tidak bertemu. Adakah hubungan kita yang sudah mempunyai bertuah atau sudah mempunyai mantu, bisa seakrab seperti ini? Kalau saya sendiri rasanya belum pernah melihat, ada seorang mertua dan mantu yang mempunyai hubungan seperti Musa dan Yitro. Demikian bersahabat. Hal ini bisa dipahami saudara-saudari, karena saya juga sebelumnya buka beberapa artikel, dan buka beberapa tulisan mengenai mertua dan mantu. Dan memang kita ketemui, ada kendala-kendala yang nyata dalam kehidupan, atau hubungan kedua orang beda generasi ini, beda usia ini. Mereka bertemu dalam sebuah pernikahan, dan kemudian mereka menjadi suatu ikatan hubungan. Mungkin dalam kehidupan mereka, pertama satu ada permasalahan antara usia. Ada beda generasi. Biasanya beda generasi, beda pula pemikiran. Beda generasi, beda pula gaya hidupnya. Beda generasi, beda pula prinsip-prinsipnya. Jadi, ketika mereka bertemu, dan mereka harus berhubungan, ini akan menjadi, kadang-kadang menjadi suatu kendala. Mungkin sang mertua seorang yang sederhana, sang mantu seorang yang lebih hidupnya, lebih gaya hidupnya, lebih menghamburkan uang, itu akan menjadi suatu konflik. Atau mungkin juga budayanya pun berbeda. Yang satu dari suku bangsa Jawa, yang satu dari suku bangsa di Sumatera, maka akan ada sedikit perbedaan budaya. Itu akan terasa. Sehingga kemudian bisa saja hal-hal tersebut, akan kemudian membuat hubungannya menjadi tidak harmonis. Belum lagi ada faktor-faktor lain. Kalau saudara-saudara bayangkan, buat diri saudara-saudara sendiri, maka saudara-saudara akan tahu, hubungan saya ternyata dengan mertua saya, atau hubungan saya dengan mantu saya, ya akur-akur saja, cuma enggak gimana-gimana. Mungkin lebih akrab dengan anaknya sendiri. Dan ini pun terjadi. Karena memang ada sulitnya. Karena itu saya kemudian melihat sesuatu yang patut kita pelajari, kenapa atau bagaimana, atau kenapa hubungan antara Musa dan Yitro itu bisa demikian baik. Suatu hubungan yang memang kita rindukan. Karena bagaimanapun, kalau dikatakan, mertua itu adalah ayah kita. Sudah menjadi ayah kita. Dan sang mantu itu sudah menjadi anak juga, anak kita juga. Dan kalau kita lihat hubungan antara ada anak dan ayah, di Alkitab sih ada. Bagaimana nasihat dari Tuhan mengenai hubungan seorang bapak, seorang ayah, arti bapak dan anak. Di kitab Ephesus pasal yang ke-6, dan juga kitab Kolose pasal yang ke-3. Hai Bapak, apa yang harus dilakukan supaya anakmu jangan tawar hati. Hai anak, apa yang kamu harus lakukan kepada orang tuamu, karena memang seharusnya dilakukan seperti demikian. Saudara-saudari, tapi ini entah cocok atau enggak, atau bisakah kita lakukan. Tapi saya ingin belajar daripada busa mengenai hal ini. Ya, kitab sendiri tidak banyak bercerita mengenai hubungan seorang mantu dengan mertua. Yang kita sering baca adalah hubungan antara Ruth dan Naomi. Seorang mantu, bangsa muab, dan seorang Naomi. Dan kemudian hubungan itu demikian luar biasa, demikian erat. Tapi kemudian tidak menceritakan hubungan itu seperti Musa dan Yitro. Ada lagi kita menceritakan mengenai Laban dan Yaakub. Saudara-saudari, Laban dan Yaakub ceritanya hampir-hampir sama dengan Musa dan Yitro. Dimana Musa melarikan diri dari Mesir sampai kemudian di Midian. Bertemu dengan si Porra yang sedang mengambil air di sumur. Demikian pula dengan Yaakub. Ketika dia bertemu dengan Rahel. Saudara-saudari, namun ternyata kisahnya berbeda. Kalau hubungan Musa dengan Yitro demikian baik, maka hubungan Yaakub dengan Laban, yang notabene adalah pamannya sendiri, karena Laban itu adalah kakak dari ibunya, Rika. Ternyata tidak berjalan dengan baik. Dan ketika saya baca, ada sesuatu yang ganjil dalam kisah Laban dan Yaakub. saya tidak melihat ada kata kemudian yang mengakui bahwa Laban berkata kepada Yaakub bahwa ini adalah mantuku. Ataupun Yaakub berkata kepada Laban ini mertua. Tidak ada kata-kata demikian. Beda dengan apa yang dilakukan oleh Musa dan Yitro. Hubungannya demikian sehingga dikatakan mertua. Ada mertua. Saudara-saudari, apa yang mendasari sehingga hubungan Musa dengan Yitro demikian baik. Yang pertama adalah kepercayaan. Saudara-saudari, kedengarannya mudah untuk bicara mengenai kepercayaan. Tapi, dalam prakteknya, saya yakin tidak semudah yang dikatakan. Mengapa saya bisa katakan bahwa Yitro demikian percaya, mereka saling percaya kepada antara seorang mertua dan seorang mantu. Kita lihat yang di ayat yang kedua, di situ dikatakan di keluaran pasal 18 ayat yang kedua, lalu Yitro mertua Musa membawa Siporah, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Saudara-saudari, pernah terjadi suatu kisah ketika Musa berangkat ke Mesir, Musa membawa istri dan anaknya menuju Mesir. Namun, ternyata saudara-saudari, tengah jalan, ternyata Musa harus sudah langsung melaksanakan tugasnya. Dan saya pikir disitulah posisi ketika itu Musa menyuruh istrinya dan anaknya yang baru di Kitan, yang baru disunat, itu pulang ke Midian. Dan jarak antara Mesir dan Midian itu tidak dekat. Sekitar 500 kilometer. Dia harus menyeberangi Teluk Akaba. Tapi disuruh pulang. Padahal dengan kondisi anak-anaknya itu baru disunat. Kisah dari pengantin darah. Tadi pagi diceritakan bagaimana orang-orang di Sikam, disunat, mereka menderita pada hari ketiga pun mereka masih menderita. Sehingga kemudian mereka bisa dikalahkan dengan mudah oleh Lewi dan Simeon. Saudara-saudari, Sipora disuruh pulang membawa dua anaknya ke Midian. Tanpa disertai oleh sang suami Musa yang waktu itu sedang menunaikan tugasnya di Mesir. Saudara-saudari saya membayangkan bagaimana perasaan Jitro ketika kemudian datang dari jauh Sipora dan dua anaknya pulang sendiri ke rumah di Midian. Kalau saudara-saudari menempatkan diri menjadi Jitro saudara-saudari akan merasa apa-apaan ini. Anak saya dan dua cucu saya disuruh pulang sendiri. Sang mantu dia sedang kemudian bertugas di Mesir. Tapi setelah-saudari perhatikan tidak ada permasalahan dengan Jitro. Jitro percaya bahwa Musa itu bukan main-main atau Musa itu berubah setia. Tapi Musa sedang menjalankan tugasnya di Mesir. Bagaimana Jitro bisa percaya ini adalah suatu hubungan yang dibangun dengan jangka panjang. Hubungan yang baik. Mereka saling percaya. Hubungannya memang dibangun secara dari hari ke hari. Bukan terjadi karena satu peristiwa. Selama 40 tahun Musa tinggal di Median. Dia bergaul dengan sang berdua. Dan situlah terbangun hubungan untuk saling percaya. Dan kita lihat juga bagaimana Musa ketika di Median. Dia bekerja mengembalakan kambing domba Jitro. Musa tidak punya kambing domba sendiri. Dia mengembalakan kambing domba Jitro. Jitro percaya karena Musa tidak akan kemudian mengambil Ali. Beda dengan kisah Yaakob dan Laban. Waktu itu pun ketika Yaakob dan Laban berkata kepada Laban dia pengen punya harta sendiri buat rumah tangganya. Sehingga kemudian dia membuat satu aturan mengenai domba dan kambing yang berbintik-bintik. Kalau baca kisahnya di kitab kejadian pasal yang ke-30 akan tahu bagaimana mereka saling bersrategi. Saling bersrategi antara sang mertua dan sang mantu. Karena memang hubungan ini awalnya dibangun dengan tidak baik. Ketika Yaakob mendapat Rahel pun itu harus melalui perjuangan selama 14 tahun. Yang sebelumnya dia juga sudah di akali dengan mendapatkan leak kakak daripada Rahel. Saudara-saudari hubungan mereka tidak ada saling percaya. Sehingga kemudian kita tahu kalau kisah Laban dan Yaakob mereka sampai berpisah pun mereka pun hampir saja saling bertengkar. Kalau Tuhan tidak mendamaikan mereka. Tapi hubungan antara Musa dan Yitro tidak demikian. Hubungannya demikian baik. Dan saya percaya hubungan ini bangun karena dasar saling percaya. Dan Yitro pun ketika dia mendengar Musa sudah dimedian. Ketika Musa kehidupannya sudah mulai damai. Dia sudah melakukan perjalanan. Yitro pun mengantar anak dan istrinya itu kepada Musa. Sebenarnya tujuan Yitro menghampiri Musa adalah dia mengantarkan istrinya dan anaknya. Sehingga kalau kita lihat di akhir pasal yang ke 18 dikatakan bahwa Yitro akhirnya pulang sendiri ke Midian kembali. Sudah sudari hubungannya demikian baik dibangun antara seorang mertua dan mantuk yang pertama adalah saling percaya mereka tidak ada kecurigaan. Yang berikutnya adalah kita lihat di ayat yang ke di ayat yang ke tadi yang ke ayat yang ke tujuh bagaimana Musa memperlakukan Yitro sang mertua. Musa yang saat itu adalah pemimpin dari bangsa Israel. Pemimpin tunggal bisa diberikan pemimpin tunggal bangsa Israel yang memimpin begitu banyak orang Israel ketika mertuanya datang pun dia datang menyongsong dan kemudian dia sujud dan dia mencium mertuanya. Sudah-sudah dari Musa demikian menghormati mertuanya. Dia menghormati mertuanya. Walaupun dia sudah punya jabatan tapi terhadap mertuanya dia demikian menghormati. Sudah-sudah dari hubungan inilah yang dibangun oleh Musa dan Nitro bertahun-tahun di Midian. Sehingga ketika mereka bertemu kembali di kaki Gunung Sinai mereka bisa kemudian seperti layaknya dua orang sahabat yang saling bertemu. Hari ini sudah-sudah menjadi suatu peringatan bagi kita sebagai umat Kristen bahwa bagaimanapun sebagai seorang Kristen kita pun harus mempunyai hubungan yang baik dengan semua orang. seperti dikatakan di kitab di kitab di kitab di kitab Roma di kitab Roma di kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 Roma pasal yang ke-12 Ayat yang ke-18 Sedapat-dapatnya kalau hal ini bergantung padamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Saudara-saudari dengan semua orang Yang awal pasti di dalam keluarga Kalau saudara Sesama saudara Hidup rukun Alangkah indahnya Seperti kayak Mas Murdaud Dimulai dari keluarga Kemudian dimulai lagi dengan keluarga yang lebih besar Yaitu dengan mertua Dengan sekerabat kita Dengan saudara kita Setelah itu bagaimana dengan saudara seiman kita Dan kemudian bagaimana kita dengan orang-orang di sekitar kita Dengan masyarakat umumnya Terus dari hubungan yang sulit Seorang mertua dengan seorang mantu Musa telah lewati Musa mempunyai hubungan yang baik Karena mereka saling menghormati Mereka saling percaya Dan kiranya kita juga boleh kemudian membangun hubungan ini Dengan sesama kita Relationship kita dengan orang-orang yang kita sayangi Kita bangun sedemikian rupa Dengan saling percaya Saling beranggapan baik Kemudian dan saling menghormati Sedari-sedari Yitro dan Musa Dalam kehidupan mereka Ternyata mereka bisa Membangun hubungan yang baik Sedari-sedari hubungan baik Apa lagi yang bisa dibangun oleh Yitro dan Musa Waktu itu Kita lanjutkan Kita akan baca Kita melanjutkan Kita baca Kita keluaran pasal yang ke-18 Keluaran pasal yang ke-18 Ayat yang ke-8 Sampai ayat yang ke-12 Keluaran pasal yang ke-18 Ayat 8 Sampai ayat yang ke-12 Ayat 8 Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya Segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun Dan kepada orang Mesir Karena Israel Dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka Bersuka citalah Yitro tentang Segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel Bahwa ia telah menyelamatkan mereka Dari tangan orang Mesir Lalu kata Yitro Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu Dari tangan orang Mesir Dari tangan Firaun Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar Dari segala Allah Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini Dari tangan orang Mesir Karena memang orang-orang ini Telah bertingkah angkuh terhadap mereka Dan Yitro mertua Musa Mempersembahkan korban bakaran Dan beberapa korban semblihan bagi Allah Lalu Harun dan semua tua-tua Israel Datang untuk makan bersama-sama dengan Mertua Musa di hadapan Allah Sedari-sedari Ketika Musa menceritakan bagaimana Perkasanya tangan Allah Membebaskan bangsa Israel Turut menyertai bangsa Israel Keluar dari Mesir Yitro kemudian bersuka cita Dikatakan ia bersuka cita Atas apa yang dilakukan Tuhan Kepada orang Israel Yang telah menyelamatkan mereka Dari tangan orang Mesir Dan kemudian dilanjutkan bahwa Lalu Yitro Lalu kata Yitro Terpujilah Tuhan Yang ditriakan oleh Yitro Kalau kita lihat bahasa aslinya Terpujilah Tuhan Itu Tuhan itu adalah Katanya Yehova Terpujilah Yehova Artinya Terpujilah Allah yang memang disembah Oleh Abraham Isaac dan Yaakub Dan juga merupakan Allah Dari bangsa Israel Dan Allahnya Musa Mengapa saya katakan demikian Karena secara sejarah Kita tahu bahwa Yitro itu bukanlah Orang yang percaya Kepada Yehova Kepada Allah Yehova Di ayat yang satu Kita tahu bahwa Yitro itu adalah imam Seorang imam di Midian Dan di Midian Itu bukan menyembah Allah Yehova Dia mempunyai Dewa-dewa mereka sendiri Dan mereka menyembah Dewa Mereka adalah bangsa Keni Mereka mempunyai Dewa sendiri Dan Yitro adalah Seorang imam Seorang imam Seorang pemimpin Dari komunitas Bangsa Keni Di Midian Tapi ketika dia mendengar Apa yang diceritakan oleh Musa Dia berkata Terpujilah Tuhan Terpujilah Allah Yehova Terpujilah Allah Musa Saudara-saudari Bukan hanya itu Di ayat yang berikutnya Di ayat yang kesebelah Dikatakan Sekarang aku tahu Bahwa Tuhan Atau Yehova Lebih besar dari segala Allah Saudara-saudari Ini suatu pengakuan Yang mengejutkan Dari seorang imam Bangsa Midian Dia mengakui Bahwa Allah Musa Allah Yehova itu Lebih besar Daripada segala Allah Seri-seri Apakah hal ini Terjadi dengan Seketika Saya pun percaya Tidak demikian Ada persahabatan Yang erat Antara Musa Dengan Yitro Di dalam hal Kerohanian Mereka sama-sama Pasti sering Bercerita Mengenai Siapa Allah mereka Apa yang telah Dilakukan oleh Allah-Allah mereka Dan Yitro pun Tidak asing Dengan Allah dari Musa Dan Yitro pun Sangat jelas Bagaimana Rancangan Allah Yehova Kepada Musa Sehingga sampai Di tempatnya Di Midian Dan Yitro pun Tahu Apa yang diinginkan Allah Yehova Terhadap Dalam kehidupan Musa Yaitu Membawa Membebaskan Bangsa Israel Keluar dari Perbudakan Di Mesir Dan menempati Suatu tanah Perjanjian Yang berlimpah Susu dan madu Sampai Suatu ketika Yitro bisa berkata Bahwa Terpujilah Allah Yehova Dan dia berkata Bahwa sekarang Aku tahu Bahwa Tuhan Atau Yehova Lebih besar Dari segala Allah Itu adalah Suatu pekerjaan Jangka panjang Bukan hanya Pekerjaan sekali Berkata Musa cerita Kemudian Yitro percaya Tidak Tidak Demikian Sudah Sudari Kita semua Ingin Mengabarkan Kabar-kabar Kebesaran Tuhan kita Kita ingin Agar semua Orang Mengenal Siapa itu Tuhan Yesus Bagaimana Kasihnya Kepada Semua Umat manusia Bagaimana Jalan Keselamatan Yang telah Yesus Berikan Kepada Semua Umat manusia Dengan kata Lain Menginjil Kita Harus Menginjil Sudah Sudari Kalau kita Lihat disini Penginjilan Ini Kalau saya Lihat kisah Di Musa Dan Mitro ini Penginjilan Ini tidak Sekedar Hanya Bercerita Mengenai Firman Tapi Penginjilan Ini Banyak Kemudian Bercerita Mengenai Bagaimana Pilaku Kita Bagaimana Kita Membangun Hubungan Relationship Dengan Seseorang Sehingga Orang tersebut Mengakui Bahwa Mengikut Tuhan Bahwa Tuhan Adalah Yang Luar Biasa Sudah 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 Berapa Tahun Yang Lalu Kita Kedatangan Seorang Pendeta Dari Negeri Tiongkok Dari Cina Suatu Pendekatan Yang Berbeda Mengenai Penginjilan Kalau Kita Sering Dulu Melakukan Penginjilan Kita Sering Mengajak Orang Atau Memperkenalkan Orang Dengan Kebenaran Gerija Kita Tapi Penginjilan Dari Tiongkok Ini Dia Membawa Suatu Sisi Yang Lain Bagaimana Penginjilan Itu Harus Disampaikan Atau Dilakukan Dengan Membangun Hubungan Hubungan Yang Baik Memperkenalkan Tuhan Bukan Hanya Dengan Firman Tapi Memperkenalkan Tuhan Dengan Tingkah Lagu Kita Dan Saya Pikir Itu Suatu Kemajuan Yang Baik Tidak Hanya Dengan Firman Tidak Dengan Hanya Kebenaran Tidak Dengan Sepuluh Dogma Tidak Dengan Memperdebatkan Apa Yang Kita Mengerti Atau Kita Yakini Dengan Apa Yang Mereka Yakini Cuman Jangan Salah Sangka Saya Pun Ketika Percaya Tuhan Saya Pun Percaya Karena Firman Karena Ada Yang Menyampaikan Kebenaran Sehingga Kemudian Saya Mengikuti Saya Mempelajari Dan Kemudian Saya Percaya Kepada Tuhan Dan Sampai Sekarang Ini Tapi Saya Pikir Tidak Sedikit Atau Mungkin Lebih Banyak Orang Yang Dibangun Atau Percaya Kepada Tuhan Bukan Karena Firman Bukan Karena Kebenaran Tapi Dibangun Karena Memang Mereka Melihat Dari Tingkat Aku Dan Mereka Merasa Bahwa Menjadi Seorang Kristen Itu Sangatlah Baik Menjadi Orang Kristen Itu Ternyata Demikian Luar Biasa Mereka Rindu Menjadi Seorang Kristen Bagaimana Mereka Bisa Rindu Karena Mereka Melihat Dari Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Perbuat Dan Apa Yang Kita Bangun Selama Ini Hubungan Dengan Mereka Atau Kalau Di satu Pujian Dikatakan Kita Ini Seperti Kitab Yang Terbuka Semua Orang Bisa Melihat Semua Orang Bisa Melihat Apa Yang Kita Lakukan Akan Sangat Sulit Kalau Kita Menyampaikan Sebuah Kebenaran Tapi Dalam Kehidupan Kita Tidak Ada Sebuah Kebenaran Dalam Kehidupan Kita Tidak Ada Kebenaran Kita Menyampaikan Sesuatu Kabar Keselamatan Tapi Kalau Kita Sendiri Tidak Menjalankan Keselamatan Sendiri Kita Mengajak Orang Berbaktian Di Hari Sahabat Tapi Kita Sendiri Tidak Beribadah Di Hari Sahabat Atau Kita Melakukan Suatu Bisnis Atau Kegiatan Hidup Kita Ini Seperti Kitab Terbuka Semua Orang Melihat Dan Kalau Saya Pikir Itu Merupakan Suatu Hal Yang Lebih Efektif Banyak Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Banyak Orang Yang Datang Ke Gereja Karena Mereka Lihat Bahwa Seorang Kristen Itu Demikian Baik Mereka Percaya Bahwa Kalau Mereka Melihat Bahwa Orang Ini Demikian Baik Pasti Tuhan Yang Disembah Ajaran Yang Disampaikan Juga Adalah Ajaran Yang Baik Sebenarnya Karena Itu Adalah Dua Hal Yang Harus Saling Kait Mengait Ketika Kita Mengatakan Mengabarkan Kabar Kebenaran Kita Ingin Melakukan Penginjilan Adalah Harus Sesertai Bukan Hanya Kita Mengetahui Mengabarkan Suatu Kebenaran Tapi Kita Harus Menunjukkan Bahwa Dalam Kehidupan Kita Kita Juga Adalah Seorang Kristen Yang Benar-benar Mempunyai Iman Yang Menjalani Kehidupan Yaitu Kehidupan Yang Beriman Kita Kita Coba Lihat Kitab 1 Petrus Pasal Yang Ke 1 Petrus Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kedua Belas 1 Petrus Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kedua Belas 1 Petrus Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kedua Belas Milikilah Cara Hidup Yang Baik Di Tengah Bangsa Bangsa Bukan Yahudi Supaya Apabila Mereka Memfitnah Kamu Sebagai Orang Durjana Mereka Dapat Melihatnya Dari Perbuatan Perbuatan Yang Baik Dan Memuliakan Allah Pada Hari Ia Melawat Mereka Surat Petrus Ini Disampaikan Kepada Orang Orang Kristen Yang Berada Di Perantauan Atau Orang Orang Yahudi Yang Ada Di Perantauan Mereka Ditekankan Bahwa Mereka Memiliki Cara Hidup Yang Baik Artinya Apa Bukan Kehidupan Kerohanian Saja Yang Baik Seperti Mereka Memegang Hari Sabat Mereka Memegang Hukum Hukum Apa Memegang Perintah Tuhan Mereka Menjalankan Ajaran Ajaran Dari Para Rasul Bukan Itu Dari Mas Kanindra Memiliki Cara Hidup Yang Baik Di Tengah Tengah Bangsa Bukan Yahudi Apa Itu Yang Dimasukkan Dengan Cara Hidup Yang Baik Terjemahan Bahasa Inggris Ada Beberapa Ada Yang Menterjemahkan Sebagai Communication Honest Harus Hidup Dengan Jujur Atau Ada Yang Menerangkan Menterjemahkan Dengan Memakai Kata Conduct Honorable Atau Honorable Conduct Yaitu Mempunyai Prilaku Yang Terhormat Orang Kristen Bagaimana Mereka Menjadi Terang Itu Mereka Harus Mempunyai Prilaku Yang Terhormat Kalau Dalam Kehidupan Kita Di Gereja Kita Bisa Berlaku Dengan Sangat Ramah Di Gereja Kita Bisa Berlaku Dengan Sangat Sabar Di Gereja Kita Bisa Berlakukan Sesuatu Yang Saling Berbagi Tapi Kemudian Ketika Kita Berada Di Selangkah Keluar Dari Gereja Kita Menjadi Seorang Yang Tidak Sabar Kita Menjadi Seorang Yang Pemarah Kita Menjadi Seorang Yang Egois Maka Itu Bukanlah Sebuah Cara Hidup Yang Baik Yang Dimaksudkan Di Kitab Satu Petrus Ini Kita Sebagai Orang Kristen Harus Membangun Hubungan Yang Baik Mempunyai Piraku Yang Baik Dengan Demikian Baru Kita Kemudian Bisa Melakukan Atau Menjadi Kemuliaan Ketika Kita Berkata Mengenai Kristus Mengabarkan Mengenai Kristen Maka Akan Banyak Orang Yang Kemudian Mengaminkannya Musa Demikian Saya Percaya Demikian Terhadap Yitro Sehingga Yitro Kemudian Dengan Sekali Bercerita Apa Yang Terlaku Terhadap Bangsa Israel Yitro Kemudian Mengatakan Terpujilah Tuhan Yitro Sekarang Aku Tahu Tidak Ada Tuhan Atau Tidak Ada Allah Yang Lebih Besar Daripada Allah Musa Dan Kemudian Dia Membakar Korban Korban Bakaran Dia Memberikan Kehormatan Kepada Allah Musa Saudara-saudari Musa Dan Yitro Mempunyai Sahabat Mempunyai Persahabatan Hubungan Mertua Dan Mantu Dalam Hubungan Rohani Juga Hubungan Apalagi Yang dipunyai Oleh Musa Dan Yitro Kita Lihat Terakhir Di Ayat Yang Ke 17 Kita Kembali Ke Kitab Keluaran Pasal Yang Ke 18 Ayat Yang Ke 17 Ayat Yang Ke 19 Dan Ayat Yang Ke 24 Ayat Ke 17 Ayat Ke 19 Dan Ayat Yang Ke 24 Ayat Yang Ke 17 Tetapi Mertua Musa Menjawab Tidak Baik Yang Seperti Kau Lakukan Itu Ayat 19 Jadi Sekarang Dengarkanlah Perkataanku Aku Akan Memberi Nasihat Kepadamu Dan Allah Akan Menyertai Engkau Adapun Engkau Wakililah Bangsa Itu Di Hadapan Allah Dan Kau Hadapkanlah Perkara-pakara Mereka Kepada Allah Ayat 24 Musa Mendengarkan Perkataan-perkataan Mertuanya Itu Dan Dilakukanlah Dan Dilakukannya Segala Yang Dikatakannya Sebenarnya Suasaat Mertua Musa Melihat Apa Yang Dilakukan Oleh Musa Dalam Pekerjaannya Kesehariannya Apa Yang Dilakukan Oleh Musa Tiap-tiap Hari Musa Duduk Mengadili Bangsa Itu Bangsa Israel Dan Bangsa Israel Itu Berdiri Di depan Musa Dari Pagi Sampai Petang Untuk Meminta Petunjuk Allah Untuk Meminta Keadilan Dari Musa Terus Dari Mertua Musa Melihat Hal Sebut Kurang Baik Dan Disini Dikatakan Bahwa Kemudian Mertua Musa Mengajak Musa Untuk Bicara Apa Yang Kau Lakukan Itu Tidak Baik Seharusnya Begini 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 Dan Kita Lihat Yaitu Empat Akhirnya Musa Pun Menerima Sedari Musa Menerima Nasihat Daripada Yitro Padahal Kita Tahu Musa Saat Itu Petigi Atau Pemimpin Dari Bangsa Israel Musa Juga Bukan Orang Ece Ece Dia Adalah Orang Yang Pernah Dididik Oleh Hikmat Bangsa Mesir Yang Sangat Maju Pada Masanya Musa Juga Mempunyai Hikmat Dan Saya Percaya Kalau Dikatakan Sekarang Imu Manajemen Musa Itu Lebih Hebat Daripada Apa yang Dipunyai Oleh Hitro Seorang Yang Berada Di Midian Yang Sebuah Tempat Yang Berada Di Tengah Terpencil Di Gurun Pasir Tapi Musa Mendengar Dan Musa Tahu Bahwa Apa yang Dikatakan Hitro Adalah Lebih Baik Dan Yang Lebih Penting Adalah Musa Mempunyai Kerendahan Hati Untuk Menerima Nasihat Tersebut Sudah Sudah Ini Saya Pikir Sesuatu Yang Baik Sesuatu Yang Memang Juga Karena Hubungan Antara Hitro Dan Musa Selain Daripada Memang Musa Pun Seorang Yang rendah Hati Tapi Mereka Punya Hubungan Yang Baik Walaupun Musa Seorang Pemimpin Musa Seorang Yang Pandai Musa Yang Punya Pendidikan Yang Mika Tinggi Tapi Mau Menerima Masukan Saya Pikir Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Bagi Kita Dan Punya Suatu Pelajaran Dalam Hidupan Kita Biasanya Tambah Seseorang Mempunyai Kedudukan Seseorang Mempunyai Jabatan Seseorang Itu Bertambah Usia Seseorang Itu Mempunyai Harta Yang Berlimpah Maka Akan Sulit Kemudian Menerima Sebuah Masukan Apalagi Memang Masukan Ternyata Hanya Dari Orang Yang Tidak Kompeten Ini Yang Mungkin Perlu Kita Sama Sama Renungkan Dalam Kehidupan Kita Bagaimana Kita Tetap Membangun Kerendahan Hati Kita Untuk Bisa Menerima Masukan Dari Siapapun Dari Siapapun Bahkan Dari Anak Kita Anak Kecil Atau Bahkan Dari Musuh Kita Kalau Memang Ternyata Bahwa Masukan Itu Sesuatu Yang Baik Patut Kita Terima Patut Kita Pikirkan Jangan Baru Diberi Nasihat Sudah Kemudian Merasa Langsung Defensif Sudah Merasa Tidak Perlu Dengarkan Pendapat Orang Terima Masukan Timbang Timbang Baik Atau Tidak Musah Menerima Masukan Dari Yitro Dan Kita Tahu Kalau Kita Baca Maka Apa Yang Diberitahu Oleh Yitro Apa Yang Dinasihatkan Oleh Yitro Itu Kemudian Menjadi Sesuatu Yang Sangat Berguna Dalam Hidupan Musa Selanjutnya Musa Tidak Kemudian Disibukan Oleh Rutinitas Yang Itu Terus Tapi Musa Kemudian Dia Bisa Mengembangkan Dirinya Dia Bisa Memikirkan Hal-hal Yang Lain Dan Mungkin Karena Nasihat Dari Yitro Ini Musa Kemudian Bisa Menulis Kitab Kejadian Keluaran Imamat Ulangan Bilangan Kalau Tidak Maka Dia akan Disibukan Oleh Tiap Hari Dengan Rutinitas Yang Hidup Bisa Tidak Yang Hidupan Tidak Bisa Musa Yang Mereka Bisa Saling Bertukar Pikiran Yang Menjadi Sahabat Dalam Kerohanian Mereka Yang Berikutnya Juga Dalam Pekerjaan Mereka Juga Adalah Suatu Tim Yang Bisa Saling Membangun Dan Saling Memberikan Masukan Dari Ketiga Hal Tersebut Kita Percaya Kalau Kita Mau Bersungguh Melakukannya Memohon Hikmati Pada Tuhan Kita Pun Bisa Mempunyai Hubungan Yang Baik Terutama Dalam Hubungan Menantu Dan Mertua Dan Kiranya Ini Boleh Menjadi Berkat Buat Kita Semua Dan Kiranya Nama Tuhan Dimuliakan Amin